Pak Jokowi itu ketika dia melihat ke depan, mahasiswa sedang berdemonstrasi. Ketika dia melihat ke kiri, guru-guru besar sedang marah. Ketika dia melihat ke kanan, tokoh-tokoh politik oposan hari ini sedang marah. Kalau melihat ke bawah, rakyat kecil hari ini sedang terinjak-injak oleh kebijakan pemerintah yang tidak masuk akal. Kalau melihat ke atas, mungkin Tuhan juga sedang marah. Pak Jokowi sudah dalam posisi yang luar biasa terdesak, ditekan dari mana-mana, tapi kayaknya kesadarannya belum muncul. Mungkin butuh tekanan dan amarah yang lebih besar lagi. Gibran, dia anak yang berusia muda, tapi dia bukan representasi anak-anak muda. Karena dia tidak menghargai konstitusi, tidak menghargai aksesi manusia, dan tidak melindungi demokrasi dari kerusakan. Kalau kita berbicara tentang demokrasi, memang sepertinya per hari ini, kalau dulu turunkan Soeharto, ya sekarang turunkan Jokowi. Bagi saya artinya Presiden Jokowi sedang berperan bagi krisis bangsa ini, dan dia adalah Presiden terburuk yang pernah kita punya. Tapi saya selalu percaya kalau pembungkaman dan penutupan jalur-jalur kebebasan sipil itu sudah semakin parah, artinya revolusi sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya ditemani oleh dua lelaki perkasa. Masih muda, anak muda brilian. Tapi dia tidak nepotisme nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Netizen, saya perkenalkan Melki Sedek Huang. Mantan ketua BEM Universitas Indonesia. Dan di sebelahnya Afik Nofal. Ini tidak mantan ini, masih ketua BEM Universitas Paramadina. Gimana? Nofal, Melki sehat? Sehat bang. Harus sehat dong. Anak muda harus tetap semangat. Ini kan kita lihat ya, Melki, Nofal, negara kita ini kan sedang tidak dalam keadaan yang semestinya ya. Kita lihat kita baru selesai pemilu, tapi pemilunya curang, luar biasa. Kita dipertontonkan hal yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir tidak masuk di akal kita, tidak masuk di akal saya, tapi toh itu tetap terjadi ya. Kecurangannya, kasak mata, dan lain sebagainya. Kira-kira nih, Melki dulu nih. Apa yang menyebabkan sehingga kecurangan ini begitu telanjang mata? Dipertontonkan dan dibiarkan. Dan seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa? Kalau saya bisa merangkum sebenarnya, pertama pasti karena ketakutan dari kekuasaan, Bang. Jadi orang takut sama kekuasaan? Bisa jadi orang takut dengan kekuasaan, ataupun kekuasaan yang hari ini sedang takut, sehingga menggunakan semua daya guna operasinya untuk kemudian membuat masyarakat itu tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa menolak, dan melakukan segala cara untuk memperpanjang kekuasaan. Jadi bagi saya, rezim yang baru terpilih ini sepertinya tidak akan jauh berbeda. Jadi kalau selama ini mengagung-agungkan tagline keberlanjutan, sepertinya pembungkamannya akan berlanjut, korupsinya akan berlanjut, nepotismenya akan berlanjut, kemiskinan strukturalnya akan berlanjut, dan yang paling parah, perusahaan konstitusinya pun mungkin akan berlanjut. Karena selama proses rangkaian kampanye pemilu itu sudah terlaksana dengan masif, Pak. Dan itu kita dipertontonkan secara kasat mata ya? Secara kasat mata dan tanpa malu-malu. Tanpa malu-malu. Dan yang lebih ironis lagi, Melkiah, kalau kita lihat bahwa ini kan sesuatu yang kalau kita coba analisis secara mendalam ya, kayaknya tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang punya hati nurani. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini biasanya melakukan orang-orang yang sudah bebal ya, orang-orang yang tidak menghargai lagi kemanusiaan, seperti tadi Amerika katakan, tidak menghargai lagi hak asasi manusia, semua diinjak. Oke, Bung Noval, kalau Bung Noval sendiri melihat ancaman terbesar apa yang sedang kita hadapi nih, dalam situasi seperti ini? Sebenarnya ancaman terbesarnya ini, Bang. Saya melihat sebagai konsepsi demokrasi yang dipahami itu hanya sebatas pemilihan umum, Bang. Padahal basis dari demokrasi itu kan ada hak asasi manusia, ada kastaran hak, ada keadilan, ada kedaulatan rakyat gitu. Tapi pembatasan terhadap persepsi demokrasi kita sangat terdekradasi dengan semua yang dilakukan presiden Jokowi. Seolah-olah ini semata hanya pemilihan umum gitu. Jadi Jokowi ini menafsirkan bahwa demokrasi itu hanya pilpres dan pemilu ya? Iya, pilpres dan pemilu dan sehingga dia bisa, saya nak dia pakai pilpres dengan pemilu untuk melegitimasi asas demokrasi yang dipresepsikan gitu. Jadi dia memakai ajang pilpres dan pemilu ini untuk melanggangkan kekuasaan? Oke, kalau begitu kan menarik nih bahwa dia memakai pemilu dan pilpres ini untuk melanggangkan kekuasanya dan itu ya terkonfirmasi ya lewat ketika dia mengintervensi MK untuk meloloskan anak kandunya Gibran sebagai calon wakil presiden. Dan mungkin tidak lama lagi kita harus menerima kenyataan yang paling pahit bahwa nanti di kampusnya Noval dan Melki akan dipajang foto Prabowo dan Gibran. Sekarang yang aku mau tanya nih sama Bu Melki, sebagai anak muda, apakah Gibran itu mencerminkan atau merepresentasikan anak muda yang sesungguhnya? Saya itu berkali-kali sampaikan Bang di semua kesempatan bahwa kalau ada yang bilang bahwa Gibran Raka Bumi Ngeraka itu mewakili, merepresentasikan anak muda, saya orang paling pertama yang bilang itu enggak gitu. Dan bahkan sangat jauh dari representasi anak muda yang kita inginkan. Anak muda itu bukan sekedar anak pejabat, bukan sekedar anak bisnismen, bukan sekedar anak pengusaha dan anak politisi apalagi anak presiden. Anak pengusaha itu anak petani di kampung-kampung, anak nelayan di tiap pesisir, anak buruh yang tiap hari orang tuanya balik malam kerja demi mendapatkan gajinya tidak seberapa. Dan orang-orang yang terakhir saya ucapkan tadi itu sangat bergantung kepada negara, hukum, konstitusi, dan hak asasi manusia untuk melangsungkan hidupnya gitu. Jadi anak muda itu harusnya direpresentasikan oleh orang-orang yang setiap harinya menggunakan usahanya sendiri untuk mengubah keadaan tanpa mengubah konstitusi, tanpa mengacak-ngacak hukum, tanpa mengacak-ngacak konsepsi kenegaraan yang baik gitu. Jadi kalau dia adalah anak muda tapi dia kemudian ingin mendapatkan kekuasaan, melanjutkan ayahnya dengan merusak konstitusi, dengan melecehkan konsepsi hukum kita, dengan merusak demokrasi, dia bukan representasi anak muda, dia representasi anak presiden bang. Oke, ini benar. Jadi bukan representasi anak muda tapi representasi anak presiden ya. Ada bahasanya itu bang, kalau di kita itu. Kan kalau di anak muda itu ada namanya second account bang. Jadi kalau 2021 kita nolak perpenjangan Jokowi yang sangat keras, sebenarnya ini tetap memperpanjang. Tapi kalau dalam bahasa anak muda itu pakai second account. Jadi kalau anak muda itu bang, kadang-kadang ada first account, itu akun yang umum gitu. Second account itu untuk privatnya gitu. Oke, ini millennial nih. Genci, genci, genci ya. Jadi genci itu memakai apa tadi? Second account. Jadi Gibran is second account. Second accountnya Jokowi ini. Oke, second accountnya ya. Oleh karena itu menurut saya, apa yang dipertontonkan kita semua ya, sesuatu yang sebenarnya menurut Noval, ini merusak demokrasi itu sendiri ya? Iya, sangat merusak bang. Karena yang paling, jadi kesulitan kita kan, kemiskinan yang didesain oleh Jokowi itu secara struktural bang, lewat Bansos. Sehingga apa namanya, approval ratingnya dan tingkat kepuasannya terus naik. Karena seolah-olah Bansos itu bukan dari rakyat, tapi dari Jokowi gitu secara personal. Sehingga persepsi masyarakat tentang Jokowi selalu naik tentang itu kan. Sehingga menurut saya demokrasi yang seutuhnya untuk menghadirkan kedaulatan rakyat itu terdegradasi sangat jauh gitu. Sehingga sangat sistematis pembodohan di publiknya. Malah lebih sekarang ada makan gratis makannya. Oke. Makan siang gratis. Makan siang gratis tapi pendidikan kita kesulitan bagi masyarakat lainnya. Jadi paradoks ya? Paradoks. Paradoks. Oke, kalau begitu kan, sebentar lagi kita harus menerima kenyataan pahit misalnya. Kalau katakanlah paslon nomor dua ini berhasil dilantik, apa kira-kira yang menurut Melky sebagai mahasiswa nih? Representasi mahasiswa. Noval juga representasi mahasiswa. Ini kan masih ada dua front nih perlawanan ya. Pertama ada front MK kita lihat sekarang sedang berlangsung. Kemudian ada front harapan orang tentang hak angker. Apakah kedua front ini menurut Melky dan Noval ini akan berjalan mulus? Kalau menurut kacamata Melky sebagai mahasiswa. Saya ini kan sering buka TikTok Bang. Jadi kalau di TikTok itu ada beberapa komentar orang-orang bahwa, wah ini hak angket di DPR, wah ini proses gugatan di MK ini cuma akal-akalan orang yang kalah. Jadi kalau, bahkan Gibran sendiri yang menyampaikan bahwa, ini mau digugat sampai kapan? Sampai calon yang di kalah itu jadi menang gitu. Ini kan ada kesalahan berpikir gitu. Jadi bagi saya, proses yang hari ini terjadi di DPR, seandainya nanti ada hak angket, dan di MK hari ini dengan gugatan-gugatan yang dilayangkan 01 ataupun 03 itu, tidak boleh kita pandang sebagai upaya yang dilakukan, upaya lanjutan orang-orang yang kalah. Justru hak angket di DPR dan gugatan di MK ini harus kita pandang sebagai prosedur hukum yang sah dan konstitusional untuk memperjuangkan hak setiap calon dan suara masyarakat yang mereka tampung. Jadi, ini kan seringkali jadi ini Bang ya, seringkali jadi hal yang unik di Indonesia kita gitu, bahwa setiap partai itu berebut mendapatkan suara masyarakat. Makin tinggi persenan suaranya di perhitungan, dia akan semakin bangga. Dan semakin banyak mereka menyumbang suara untuk calon presiden yang partai mereka usung, mereka semakin bangga gitu. Harusnya, tiap partai dan setiap calon legislatif di DPR, dari partai tersebut, ketika mereka kemudian sedang berkampanye, mereka memperjuangkan suara yang mereka kampanyekan itu sampai titik akhir. Di DPR dengan hak angket, gitu kan. Di MK dengan gugatan di MK, gitu. Jadi, jangan sampai suara-suara yang mereka dapatkan dengan kampanye-kampanye selama ini menambah lumbung suara mereka di persentase suara, itu hanya jadi bergain untuk masuk ke dalam kekuasaan, gitu. Jadi, bagi saya hak angket itu tidak sekedar penting untuk kemudian membuktikan ada indikasi kecurangan atau tidak. Itu penting bagi masyarakat juga untuk melihat partai politik mana yang betul-betul serius. Mengkampanyekan suaranya selama ini, mengkampanyekan calonnya selama ini, partai mana yang betul-betul serius memperjuangkan suara masyarakatnya sampai akhir, gitu. Di hak angket itu lebih sedikit nilai, gitu. Jadi, hak angket ini bukan upaya lanjutan orang-orang yang kalah. Tapi, ini adalah koridor yang paling sah dan konstitusional untuk kita menilai apakah betul-betul ada kecurangan, gitu. Dan ada kekosongan hukum, kayaknya, Bang. Banyak kuasa hukum, kosong dua yang isinya pengacara-pengacara seleb, gitu kan. Orang-orang ini kan kemudian berkali-kali menyampaikan di TV bahwa, saya melihat ini adalah gugatan yang paling mengambang, karena yang dikugat pemilu, tapi yang diomongin bansos, apa-apa macam, gitu. Justru harusnya mereka sebagai pengacara kondang sadar, bahwa kita ini memang punya kekosongan hukum. Orang yang berani mengatakan bahwa politisasi bansos sebelum pemilu itu bukan bagian dari tidak netralnya penyelenggaran negara, ada orang-orang yang bodoh, Bang. Karena semua orang tahu Presiden Jokowi itu berkantor di Jawa Tengah selama dua minggu sebelum pemilu, gitu. Semua orang tahu bahwa bansos itu disediakan untuk orang-orang di tempat-tempat yang mungkin saja belum memilih Prabu dan Gibran, sehingga ketika mereka mendapatkan bansos, ini uang Jokowi, dikampanikan oleh partai politik, dibilang ini adalah bansos, ini berasnya Jokowi, bantuan dari Jokowi, sehingga mereka punya tendensi untuk memilih Presiden Jokowi. Kan ini simple, kan, logikanya gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang berani bilang bahwa politisasi bansos itu bukan bagian dari tidak netralnya penyelenggaran negara dalam pemilu, itu orang-orang bodoh, gitu. Dan ini kan kekosongan hukum. Jadi kita tuh seringkali menganggap kecurangan pemilu itu hanya salah coblos di hariha, penggelombongan suara habis nyobol, dan lain sebagainya. Sepertinya kita butuh peraturan baru untuk menjelaskan bahwa politisasi bansos, tidak netralnya aparat negara, pemasangan alat-alat peraga kampanye oleh aparat negara, katanya gitu, tidak dibolehkannya izin talon-talon tertentu, itu pun adalah pelanggaran pemilu dan harus diusut. Entah itu di DPR ataupun di MK, gitu Bang. Oke, berarti kalau Bu Melki sama Noval ini, melihat bahwa pelanggaran kecurangan pemilu itu sudah disain ya, sedemikian rupa. Sejak dari pra, pencoblosan, sampai pencoblosan, dan setelah pencoblosan ya. Tapi ini juga sih Bang, kan kita ini kan milih kan nggak hanya eksekutif, terutama kemarin kan digabungin kan. Kita memilih lembaga legislatif. Lembaga legislatif kan memang secara tugas menyeimbangkan kekuasaan kan Bang. Tugasnya memang dioposan terhadap kekuasaan eksekutif. Justru bahagia kita ketika hak angket itu diterbitkan kan. Bahwa ya kegunaan dari legislatif sebagai lembaga oposisi, ya berfungsi gitu. Sebagai pengawas ya? Sebagai pengawas dari pemerintahan. Justru kita khawatir kalau tiba-tiba hak angket sama politisi-politisi itu dicacimaki, direndahkan, dan lain-lain. Justru hak kan namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Justru keterwakilan rakyat lewat hak-hak itu harus segera digolkan. Karena kita sebagai rakyat mesti tahu keseimbangan kekuasaan itu penting. Bukan tirani. Kita sepakat. 1998 kita sudah bertransisi dari otoritarianisme ke demokrasi. Oke, kalau begitu Bu Anovel yakin nggak bahwa angket ini akan mulus, bisa digolkan? Melihat karakter para politisi di Senayang yang masih tanda-tanya besar nih? Harapannya sebaik kalau mahasiswa, masyarakat sipil, NGO, dan lembaga oposisi lainnya turun ke jalan, kita yakin hak angket dijalankan. Oke, kalau Melki sendiri melihat gimana perkembangannya? Lihat situasinya. Hak angket ini bang, ini kan jadi kewenangannya para politisi di lembaga legislatif di DPR gitu. Masyarakat, sipil, mahasiswa, LSM, dan lain sebagainya tuh hari ini betul-betul jor-joran turun ke jalan, demonstrasi, bakar-bakar ban, dan lain sebagainya untuk mendesak DPR agar segera mengeluarkan hak angket. Jadi tekanan dari masyarakat ini sudah meluas gitu. Sedangkan yang kita lihat DPR-nya melempem. Bagi saya, keluarnya para politisi ketika aksi hak angket kemarin bisa dianggap sebagai angin segar. Tapi belum tentu bisa menjadi harapan baik. Jadi kalau ada fraksi PKS yang memanggil, fraksi PDIP yang memanggil, dan lain sebagainya, kita senang dengan niat baik para fraksi untuk kemudian mendengar aspirasi masyarakat yang berdemonstrasi gitu. Tapi jangan cuma didengar dong. Dilaksanakan. Dilaksanakan dong. Jadi kita kan hari ini orang-orang yang mendukung PDIP kemudian menitipkan suaranya di PDIP. Orang-orang yang mendukung Pak Ganjar hari ini menitipkan suaranya di Pak Ganjar. Orang-orang yang mendukung Pak Anies hari ini menitipkan suaranya di Pak Anies. Di situ ada koalisi-koalisi partainya, Nasdem, PKB, PKS, PDIP, dan P3 gitu. Ya perjuangkan dong suara itu gitu. Dan bagi saya yang harusnya berharap akan hak angket itu bang, nggak cuma orang-orang yang memilih Ganjar ataupun Anies. Setiap orang yang sah menjadi warga negara Indonesia itu pantas mengharapkan hak angket. Karena siapapun yang menang, dia harus menang lewat prosedur yang adil dan konstitusional. Dan itu harus dibuktikan di DPR gitu. Oke, jadi saya bisa simpulkan bahwa menurut Melki, hak angket ataupun gugatan kita, keberatan kita, perlawanan kita terhadap kecurangan Pilpres dan Pemilu ini bukan karena untuk kepentingan Ganjar Mahmud, bukan untuk kepentingan Anies Muhaymin, tapi ini untuk kepentingan masyarakat menegakkan kebenaran. Sepakat Bang. Jadi kalau mau demokrasinya baik selama 5, 10, 15, 20 tahun ke depan, kalau mau konstitusi kita dihargai terus, sehingga semua orang paling miskin sampai paling kaya itu punya perlindungan hukum yang baik gitu. Dan berdasar ya pada konstitusi, ya hak angket dan gugatan di MK itu jadi salah satu pintunya Bang. Siapapun yang menang, dia harus mempertahankan demokrasi konstitusional. Bagi kita berdua Bang ya, dan beberapa mahasiswa itu, mau 01, 02, 03 itu nggak penting Bang. Yang penting siapapun yang menang, konstitusinya dihargai, demokrasinya berjalan gitu. Dan itu nggak mungkin berjalan baik ya, kalau hak angket dan gugatan di MK itu tidak kita pandang serius. Oke, berarti menarik nih, bahwa yang Anda persoalkan bukan Anda, kita semua yang kita persoalkan sekarang ini bukanlah soal Anies Muhaymin, bukan soal Ganjar Mahfud, tapi kita mempersoalkan bahwa ada pelanggaran konstitusional yang sangat brutal yang dilakukan, sehingga Pilpres dan Pemilu kali ini berlangsung sangat curang, kira-kira seperti itu. Oke, kalau begitu misalnya, kita berandai-andai, walaupun saya tidak mau membayangkan, ya, karena berat rasanya untuk mereka. Saya mencoba membayangkan nih, kalau misalnya hak angket nggak tembus nih, kemudian lagi-lagi MK juga tidak tembus, karena ada upaya-upaya, katakanlah upaya-upaya dari kekuasaan untuk menggagalkan kedua ini, baik di MK maupun di hak angket. Apa yang akan dilakukan mahasiswa nih? Ya, tentu ini sih Bang, kita mahasiswa kan selalu mengkonsolidasikan kekuatan. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Dan kita juga sadar bahwa di setiap adegan-adegan sejarah, historical itu, tidak hanya ada mahasiswa di belakangnya, tapi ada toko publik, ada akademisi, ada NGO, dan lain-lain. Nah, itu sebabnya, mahasiswa tentu mesti dapat dukungan yang full juga dari berbagai aspek itu. Makanya, saya, Melky, Gilbran, ketua BMUGM, terus ada Hekal, ketua BMU4, kita ngobrol, mengkonsolidasikan diskusi, terus kita sama-sama sepakat bahwa ritme ini harus terus dijaga. Karena, ya, kekuatan dan konsistensi itu kan turun naik kan. Oke. Nah, harus ada yang menjaga ritme itu tetap berjalan baik. Makanya, ya, per hari ini, ya, kita terus mendorong itu, agar pelan-pelan upaya-upaya untuk terus melawan itu tidak pernah berhenti. Oke. Melky, kemarin kan kita lihat tuh, semua kampus sudah bergerak ya. Bahkan bukan mahasiswanya sekarang, guru-guru besarnya. dan para akademisinya itu bergerak melakukan perlawanan, perlawanan moral yang saya istilahkan ya. Kayak kemarin di Salimba, ada deklarasi Salimba dan lain-lain sebagainya. Apakah menurut Melky dan Noval, kalau misalnya pergerakan, atau gerakan-gerakan moral yang sudah mulai berkembang terus dari kampus ini, dan seluruh kampus, seluruh Indonesia ini, terus berkembang, dan dia menemukan jalannya, apakah ini bukan ciri-ciri, atau apakah bukan indikasi bahwa situasi ini sepertinya akan terjadi seperti yang terjadi di 98. Kalau ngomongin tahun 98, itu kan puncaknya adalah ketika Pak Harto kemudian memundurkan dirinya ya, dari jabatannya sebagai presiden. Dia sadar ya sehingga dia mundur. Dia sadar, setelah tekanan masyarakat hadir, dia sadar bahwa sepertinya mundur ada ajangan terbaik. Daripada pecah ya? Daripada pecahnya bangsa ini dan lain sebagainya. Kalau saya melihat presiden Jokowi, kayaknya nggak punya kesadaran, Bang. Kenapa itu? Apa indikatornya? Satu, hari ini demonstrasi mahasiswa itu sudah sangat banyak. Bahkan sejak akhir tahun 2023. Jadi 16 Oktober 2023, kalau ngomong kecurangan, Bang, di MK itu kecurangan paling pertama. Itu tindakan paling parah oleh para hakim MK yang diketuai oleh Anwar Osman itu untuk mencurangi demokrasi kita. Dengan melecehkan hukum, menghancurkan konstitusi, kemudian memuluskan jalannya anak raja untuk dia di calon wakil presiden. Itu kecurangan paling pertama. Dan itu sudah memantik amarah masyarakat sipil yang luar biasa. Banyak termasuk mahasiswa. Jadi kondisinya hari ini, Bang, yang bisa saya gambarkan, Pak Jokowi itu ketika dia melihat ke depan, mahasiswa sedang berdemonstrasi. Ketika dia melihat ke kiri, guru-guru besar sedang marah. Ketika dia melihat ke kanan, tokoh-tokoh politik oposan hari ini sedang marah. Kalau melihat ke bawah, rakyat kecil hari ini sedang terinjak-injak oleh kebijakan pemerintah yang tidak masuk akal. Kalau melihat ke atas, mungkin Tuhan juga sedang marah. Jadi kalau kita melihat hari ini, Pak Jokowi sudah dalam posisi yang luar biasa terdesak, ditekan dari mana-mana, tapi kayaknya kesadarannya belum muncul. Mungkin butuh tekanan dan amarah yang lebih besar lagi. Kira-kira Bu Nova lihat apa yang menyebabkan sehingga Jokowi itu belum bergeming. Padahal ini semua orang sudah bergerak nih, tadi seperti yang disampaikan Melky. Apa yang menyebabkan dia tidak bergeming ini? Sebelum ke sana, Bang. Kalau ditanya kan, apakah sebenarnya gerakan hak-hak dan segala macam itu gerakan partisan banget? Sebenarnya enggak juga. Karena kita lihat kan, ini kan kita kalau bicara tentang relasi ya, kan 01 ini kanan lah kan, 03 kiri. Ini kan kalau kita identifikasi secara ideologis kan ini beda, Bang. Tapi kok bisa rupa-rupanya bisa nyatu? Kita itu sebenarnya ada satu teori, Bang. Forum anomali. Anomali itu teori Thomas Kuhn. Jadi ini anomali ini bagian dari gerakan mahasiswa? Iya, gerakan mahasiswa. Forum koordinasi ya? Forum koordinasi. Jadi anomali itu, kalau kata Thomas Kuhn itu, selalu ada paradigma yang bergeser ketika ceruk dari krisis itu semakin dalam. Nah, kita menangkap gabungnya kiri dan kanan ini, terus ada LSM, ada kelompok apa, ada kelompok apa. Kan ada empat kan? Ada LSM, mahasiswa, akademisi, sama partisan oposan. Kalau empat ini bergabung, kemungkinan terevolusi itu sangat mungkin. Revolusi ya? Iya, revolusi sangat mungkin. Itu kan ada teorinya. Beri banget ini. Kita harus menjelaskan kepada netizen bahwa kalau kita menyebut revolusi, jangan selalu berpikir revolusi berdarah ya? Iya, betul-betul. Lanjut. Jadi maksudnya dalam teori anomali itu, bahwa ketika ceruk krisis itu semakin besar, kelompok ini dengan sendirinya menyatu. Nah, makanya kalau kita bicara tentang... Itu alami ya dia menyatu. Itu alami. Jadi kalau bicara hak angket dan lain-lain, apakah yang digerakan partisan, menurut saya enggak. Karena semuanya menyatu. Jadi kalau dibilang Prabowo adalah simbol penyatuan, enggak juga. Ternyata kecurangannya yang jadi simbol penyatuan. Nah, pertanyaannya kenapa Jokowi tidak bergeming? Saya enggak tahu ini Mas Yavely. Oke, jadi kalau menurut pandangan Noval dan Melky, bahwa ini ada sesuatu yang menyatukan semua kelompok-kelompok ya. Kiri, kanan, tengah, dan lain-lain. Jadi bersatu. Bersatu untuk melawan kecurangan, ketimpangan. Kira-kira seperti itu. Iya, paling lebih seperti itu, Bang. Tadi Anda menyebut revolusi. Revolusi itu kan istilah saja. Sebenarnya reformasi juga itu revolusi. Reformasi 1928 itu benar revolusi ya. Cuma itu kan orang cuma mengistilahkan. Orang memperhalus mungkin. Dengan memakai kata reformasi. Tapi itu sebenarnya yang terjadi revolusi. Apakah misalnya seperti tadi yang disampaikan Noval bahwa, ini Pak Jokowi ini kan enggak bergeming. Beda kalau kita lihat Soeharto. Soeharto waktu ketika 1998, akhirnya dia mau menerima kritikan itu dan legowo ya. Supaya rakyat tidak pecah, dia legowo untuk mengundurkan diri. Dan itulah sikap kenegarawanan mungkin ya. Menurut Melky, kenapa sikap kenegarawanan seorang Jokowi, yang tadinya kita anggap ini adalah seorang pemimpin yang merakyat, itu tidak bisa timbul, tidak bisa muncul sekarang ini. Padahal itu kan lagi dibutuhkan sebenarnya. Sifat kenegarawanan dari Jokowi agar supaya ini bisa terselesaikan semua problem-problem ini. Jadi saya jadi ingat ini Bang, deklarasi guru-guru besar di UI Jogja. Judo deklarasinya Indonesia Darurat Kenegarawanan. Oke. Di UI Jogja. Jadi ketika saya baca itu, saya sepakat betul bahwa hari ini memang yang paling krisis dari bangsa kita adalah para politisi, pejabat-pejabat publik, dan bahkan presiden yang punya rasa negarawan. Karena rupanya memang hari ini itu adalah, apa ya Bang ya, hal yang paling membuat kita terpuruk dan terpuruk terus. How low you can go gitu kan. Separah itu kan. Jadi saya merasa bahwa sikap negarawan itu hanya dapat hadir kalau kemudian para politisi, pejabat publik, dan presiden bahkan gitu. Adalah orang-orang yang tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Tidak lagi mementingkan golongan sekitarnya, keluarga-keluarga dekatnya. Tapi hidupnya betul-betul diabdikan buat masyarakat. Oke. Gitu. Itu negarawanan ya? Itu negarawan bagi saya. Dan hari ini, sikap negarawan itu tidak hadir dari presiden Jokowi gitu. Kalau memang presiden Jokowi adalah seorang negarawan ulung yang berusaha untuk menjadi figur yang bisa mempersatukan segala kebutuhan bangsa ini dan kemudian tahu mana yang paling baik, dia sadar bahwa proses penyelewengan konstitusi kemarin adalah hal yang salah. Dan dia melarang Gibran untuk maju. Satu. Harusnya itu dilakukan? Harusnya dilakukan oleh presiden Jokowi. Oke. Yang kedua, ketika presiden Jokowi hari ini melihat demonstrasi masyarakat yang luar biasa banyak dan kritik masyarakat yang luar biasa meluas, dia harus hadir ke publik untuk menjelaskan gitu kan. Jadi kan kritik sistem kita hari ini bang. Kita membuat presiden kita itu lemah banget gitu. Kita itu membuat presiden kita itu seakan-akan orang yang terzolimi dan lain sebagainya gitu. Presiden kita itu setiap harinya dikritik dan dia orang yang paling menderita dan lain sebagainya. Nyatanya kan enggak, presiden itu kan sebuah aparatur yang penuh kekuatan gitu kan. Untuk kemudian bisa menghadirkan penjelasan-penjelasan maksimal pada publik yang hari ini tidak kita dapatkan gitu. Dan hal yang paling aneh dari presiden Jokowi bagi saya adalah dia memenuhi unsur-unsur apa yang ditulis oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt di Why Democracy Dice gitu. How Democracy Dice gitu. Jadi seringkali pemimpin yang kita pilih lewat sistem demokrasi adalah pemimpin yang sama yang menghancurkan demokrasi itu sendiri gitu. 2014 itu saya ingat orang-orang nulis Jokowi A New Hope. Harapan baru dan lain sebagainya gitu. Saya bahkan keluarga besar saya Bang 2014 dan 2019 itu memilih presiden Jokowi. Karena saya melihat Pak Jokowi itu adalah simul harapan. Jadi jangan dulu, Melkini dulu cinta banget sama Pak Jokowi. Iya Bang. Saya lahir di Pontianak, Kalimantan Barat. Dan sampai hari ini Kalimantan Barat itu pun masih memenangkan PDIP dengan suara tertinggi sampai sekarang gitu. Sehingga wilayah sekitar saya itu memandang presiden yang diusung PDIP saat itu yaitu presiden Jokowi adalah orang yang menjadi harapan baru. Bagi saya Bang, Melki Zerek Huang. Nama belakangnya ada Huang. Dia keturunan Chinese gitu. Dia bukan orang asli Indonesia lah gitu. Dia bukan seorang muslim gitu. Dia bukan seorang dari Pulau Jawa gitu. Saya melihat Pak Jokowi yang adalah perwakilan rakyat kecil, saya yakin saya bisa jadi presiden Bang. Nyatanya hari ini kalau kita melihat kondisi sekarang, rupanya yang bisa jadi presiden-wakil presiden itu bukan orang dengan representasi rakyat meskin seperti Jokowi di awal. Yang bisa menjadi presiden dan wakil presiden itu anaknya presiden Jokowi sendiri. Oke menarik. Berarti kalau Melki melihat apa yang terjadi sekarang, yang Jokowi mengangkat, memuluskan anaknya jadi wapres, maka pupus sudah harapan anak-anak muda dari Saban sampai Merauke untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Karena mereka melihat bahwa untuk jadi pemimpin di negeri ini, haruslah dia menjadi anak seorang presiden atau haruslah dia menjadi anak seorang pengusaha dan lain sebagainya. Sepakat Bang. Karena kalau melihat Prabowo Gibran, sepertinya itu bukan harapan buat anak-anak muda Bang. Prabowo kan umurnya 71 tahun. Dia bukan anak muda. Tapi mungkin dari muda dia memang suka berpolitik. Tapi baru menang di umur 71 tahun. Gibran, dia anak yang berusia muda, tapi dia bukan representasi anak-anak muda. Karena dia tidak menghargai konstitusi, tidak menghargai aksesasi manusia, dan tidak melindungi demokrasi dari kerusakan. Padahal anak muda sangat butuh itu untuk kemudian menjamin keberlangsungan suara-suara anak muda ke depan. Jadi kalau melihat Prabowo Gibran, dia bukan representasi anak-anak muda. Dan menangnya Prabowo Gibran itu menutup pintu bagi semua anak muda yang idealis, menutup pintu bagi semua anak-anak muda yang ingin memperbaiki bangsa ini, menutup pintu bagi semua anak-anak muda yang ingin hadir di jabatan-jabatan publik. Karena dupanya politik dinasti dan nepotisme yang dipraktekkan itu menghalangi jatah orang-orang miskin untuk kemudian jadi pemimpin, dan menghalangi jatah orang-orang susah untuk jadi penguasa. Oke, Noval. Menarik apa yang dikatakan Belki, bahwa praktik dinasti politik atau nepotisme itu menghalangi anak-anak muda yang pintar, anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang luar biasa, tapi dia bukan anak siapa-siapa, menghalangi. Sehingga kalau kita lihat praktek nepotisme atau praktek politik keluarga, kalau ini terus berkembang dan dilanggengkan, dan kemudian orang semua permisip, kan bisa jadi orang permisip. Sampadarisasinya turun ya. Apa dampak yang akan ditimbulkan di kemudian hari, Noval? Pertama, sebenarnya yang paling terasa ya, di kampus ya, orang semakin skeptis dengan politik ya. Skeptisisme itu lahir dari bahwa ya, kita udah nggak bisa apa-apa, semua tergantung orang dalam gitu kan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kita kan semakin ngelihat pada awalnya ini harapan bagi anak muda, lolosnya Gibran ini pintu masuk regenerasi katanya. Tapi kan itu sebenarnya ancaman bagi kita anak muda, seperti yang dikatakan. Itu ancaman bahwa kesetaraan hak, kesempatan yang sama itu sudah hampir tidak ada lagi. Jadi memang ini, saya nggak tahu ya, saya selalu menghayal gitu, ini hatinya Pak Jokowi ini terbuat dari apa sih sebenarnya kan. Dan kalau kita lihat, ini kan kemarin di Dewan Keamanan juga ada, di PBB kan ada juga itu. Atas, kiri, bawah, kanan, semua sudah menyuarakan kritikan yang keras. Tapi kok dia nggak lempeng gitu loh. Saya nggak tahu hatinya apa sebenarnya itu. Jadi bukan saja dalam negeri, tapi di dunia internasional juga sudah menyorot. Jadi entahlah, saya emang nggak ada kata lain memang selain melawan ini. Dan harusnya anak muda, mahasiswa, masyarakat sipil, ayo kembali kita untuk terus melawan. Sehingga, ya kalau kita berbicara tentang demokrasi, emang sepertinya per hari ini, kalau dulu turunkan Soeharto, ya sekarang turunkan Jokowi. Oke. Menurut Melki, kalau saja misalnya ya, apa yang kita harapkan ini sebenarnya, masih tidak bisa kita realisasikan. Katakanlah ya, ada beberapa poin-poin tadi seperti yang saya katakan. Itu masih menemui hambatan-hambatan, kendala-kendala di depan. Sehingga itu susah sekali direalisasikan. Apa kira-kira yang bakalan terjadi ke depannya? Pertama, hari ini orang-orang sudah melihat harga beras melambung tinggi, Bang. Harga daging pun akan naik, apalagi ini situasi lebaran. Yang menjadi beda dari lebaran kali ini, adalah lebaran ini lebaran pemilu, Bang. Lebaran yang paling dekat dengan pemilu, dan ini tahun politik 2024, gitu. Harga-harga melambung tinggi. Beras, daging, cabai, bawang, dan lain sebagainya, semua melambung tinggi, gitu. Dan krisis ini, kalau tidak serta-merta ditanggapi dengan baik oleh pemerintah, tentunya akan menjadi krisis yang luar biasa berdampak besar, gitu. Karena ini bukan sekadar krisis ekonomi, tapi ada krisis moral dari kepemimpinan negara. Krisis etik di Mahkamah Konstitusi. Dan juga krisis politik, masyarakat jadi terbelah karena pilihan politik, masyarakat jadi kemudian terpecah dengan tetangganya tidak bertenggur sapa, dan lain sebagainya, gitu. Ini kan fenomena menarik, Bang. Elite itu gampang ngompromi, tapi rakyat yang berkelahi, kan? Jadi elitnya sudah damai, tapi rakyatnya masih terbelah. Terbelah. Dan itu pun karena praktek-praktek politik yang dilakukan oleh para elite. Jadi krisisnya luar biasa, dan multidimensional, gitu. Jadi kalau bisa disampaikan bahwa kalau Pak Jokowi kemudian tidak mau berbesar hati untuk menyampaikan pada publik pandangan-pandangannya tentang kondisi kita hari ini, dan Presiden Jokowi tidak berbesar hati untuk segera menemui masa aksi yang berdemonstrasi beberapa hari terakhir, gitu. Dan kalau Presiden Jokowi kemudian melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya hak angket di DPR dengan memasukkan partai-partai ke dalam koalisi pemerintahan atau dijanjikan dalam koalisi pemerintahan, ataupun Presiden Jokowi kembali memerintahkan para hakim-hakim MK di belakang layar untuk kemudian tidak memberikan prosesi yang adil bagi kekuatan MK, bagi saya artinya Presiden Jokowi sedang berperan bagi krisis bangsa ini, dan dia adalah Presiden terburuk yang pernah kita punya. Oke. Menarik. Tadi Melki menyampaikan bahwa krisis kita juga salah satunya krisis etik, krisis moral. dan itu terkonfirmasi dengan peristiwa yang lahir di MK ya. Betapa pelanggaran etik dan pelanggaran moral itu kita dipertontonkan. Oleh karena kalau kita melihat bahwa krisis etik dan krisis moral yang sedang melanda Republik kita ini, kira-kira menurut Anda masihkah ada sebuah harapan untuk lahirnya seorang pemimpin? Ini dalam skala rendah sampai di atas, itu akan lahir pemimpin-pemimpin yang punya etik, punya moral, dan punya jiwa kenegarawanan seperti tadi yang Bu Melki sampaikan. Kalau bagi saya Bang, pemimpin yang kemudian bisa menjadi cotoh, jadi teladan pemimpin yang punya moral yang baik dan etika yang bisa diteladani itu, kalau pun seandainya susah untuk kita dapatkan harus kita cari dan kita perjuangkan Bang. Gitu. Jadi ke depan ini kan pilkada serentak. Oke. Wali kota, bupati, dan juga gubernur. Lima tahun ke depan kita kembali memilih presiden, wakil presiden, dan juga calon legislatif. Saya melihat ini jadi perjuangan jangka panjang, Bang. Jadi kalau kita kemudian di 2024 ini berhasil mengakui bahwa perjuangan kita menuju keadilan dan kebenaran itu di kalahkan oleh kelaliman dan kezoliman, gitu. Akhirnya kita tidak, artinya kita tidak boleh kalah lagi di pilkada serentak 2024 dan juga pemilu 2029. Ini bukan berarti kemudian kita harus cewek-cewek di dalam kegiatan elektoral, gitu. Tapi kita harus menjamin bahwa semua figur yang kemudian berkontestasi dan juga menang di proses-proses elektoral itu harus menjadi figur yang bisa dicontoh oleh masyarakat manapun yang memilihnya, gitu. Kenapa saya harus garis bawahi figur-figur yang tidak sekedar memenangkan elektoral, tapi yang mencalonkan dirinya di elektoral? Karena bagi saya kecurangan pertama di pemilu 2024 kemarin bukan di proses kampanye, Bang. Tapi di Mahkamah Konstitusi. Itu proses kecurangan paling pertama dan yang paling utama. Dan yang membuat generasi muda hari ini percaya bahwa politik itu adalah barang kotor yang bisa mengubah hukum, mengubah konstitusi, dan dia kemudian bisa sewaktu-waktu tidak memperjulikan etik, mengenyampingkan etik hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Ini harus dilakukan, Bang. Jadi politik ini barang kotor ya. Itu sekarang yang dipersepsikan oleh anak muda, oleh mahasiswa, melihat fenomena yang terjadi ya. Jadi ada contoh buruk yang dipertontonkan, misalnya apa yang terjadi di MK, politik kecurangan, politik cawe-cawe, ini akhirnya mengakibatkan mahasiswa dan anak muda menganggap bahwa politik itu sangat kotor ya. Sehingga oleh karena itu ada upaya-upaya dari teman-teman mahasiswa, generasi muda, untuk memperbaiki atau mengarahkan politik ini agar politik ini bisa bermartabat kembali. Seperti kira-kira begitu. Iya. Kalau saya, kalau ditanya harapan ya, sebaik kalau kita mau berharap ada pemimpin suatu hari nanti yang punya moral, etika yang baik, memang salah satunya adalah ya itu tadi, Bang. Kita turunkan Jokowi, karena dengan menurunkan Jokowi kan berarti ada kekuatan masyarakat sipil, bahwa nanti suatu hari nanti setiap pemimpin sadar, dengan sadar bahwa dia tidak memimpin dirinya dan keluarganya atau dengan kronik-kroniknya, tapi dia memimpin rakyat dan rakyat berhak kritis terhadap apa yang dia lakukan gitu. Jadi kalau mau melihat harapan ya, rupa-rupanya memang harus memperlihatkan kekuatan rakyat dulu dan ya Bapak Jokowi dengan sadar, ya bisa paham bahwa dia adalah presiden dari rakyat Indonesia. Oke, menarik nih, bahwa Jokowi itu tidak sadar bahwa dia pemimpin dari seluruh rakyat. Tapi yang dia perlihatkan bahwa dia seolah-olah menerjemahkan bahwa dia adalah pemimpin dari keluarga yang di-endorse dan kronik-kroniknya. Oleh karena itu, kalau menurut Noval, bahwa praktek politik keluarga yang coba dilanggangkan, dipertontonkan oleh Jokowi ini, ini adalah praktek pelanggangan kekuasaan yang paling brutal ya, yang Anda tahu. Brutal banget. Karena kalau kita lihat ya, setiap historis itu kan, kayak di jamannya Soekarno misalnya ke anak-anaknya, Soarto ke anak-anaknya, Habibie ke anak-anaknya, dan presiden-presiden kita sebelumnya ke anak-anaknya, semua melalui proses yang kurang lebih ya tetap menghormati konstitusi, dan tetap menghormati hak asasi dari anaknya sendiri. Oke. Perhari ini semuanya dilanggangkan. Dilanggangkan. Dan ini sangat brutal dan ya ini zaman yang entah kenapa tiba-tiba seperti ini gitu. Oke. Oleh karena itu, sampai pada kesimpulan nih, novel tadi, Melkiah, bahwa Jokowi ini harus turun gitu ya. Harus mundur. Legowo mundur. Kalau misalnya sampai akhirnya dia tidak mau mundur, dia berkeras bahwa lo saya tidak melanggar konstitusi, saya nggak mau mundur. Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa? Sebenarnya bukan mahasiswa yang seluruh rakyat Indonesia. Yang hati-hati juga adalah Prabowo. Kalau misalnya ternyata dia yang dilantik, ada banyak ramalan per hari ini ya dua tahun lagi gitu. Oke. Dua tahun lagi kekuasaan selanjutnya akan rentan dan bahaya. Dan per hari ini kalau kita tahu ya, kalau kita lihat drama, sinetron yang diperlihatkan di media-media, kan yang berantem tidak hanya rakyat juga, elite juga lagi berantem kan. Oke. Rebutan-rebutan kue dan lain-lain. Ini kan rentan, kekuasaan yang rentan dan apa imajinasi-imajinasi kekuasaan yang menurut saya sangat banal. Oke. Menarik nih yang kita dipertontonkan, politik sandra dan lain-lain sebagainya ya. Sehingga kenapa tadi saya meragukan bahwa angket bisa berjalan mulus, Melki, Noval, karena kita melihat bahwa rejim ini kan juga selalu mempraktekkan praktek-praktek penyandranya, ada salin sandra, sehingga orang tidak bebas berdiri pada posisi mana, karena bisa saja suatu waktu dia di sandra, bisa dikriminalisasi, dan lain-lain sebagainya. Apakah fenomena ini menurut Noval dan Melki bahwa akan terus dilakukan Jokowi sampai dia bisa menggagal ke hak angket ini? Yang jelas Presiden Jokowi kan sudah mempraktekkan itu secara bangga dan terang-terangan. Jadi sebelum Pertai Golkar kemudian mendukung Prabowo dan Gibran, kita bisa lihat bagaimana Erlangga Hartanto itu kemudian dipanggil dulu kan di kasus-kasusnya dan lain sebagainya. Saya berani jamin 100% kalau dari awal dia mendukung Prabowo Gibran tentu tidak akan dipanggil Erlangga dan juga Dito Arya Tejo. Menko Perekonomian dan juga Menpora. Dan kita juga bisa lihat bagaimana para politisi-politisi itu sebelum mencalonkan siapapun di pemilu 2024 itu selalu saja ada tiba-tiba kasus hukum yang diangkat. Caimin juga kan menjadi korban dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa melihat kekuasaan hari ini sedang sangat takut. Takut akan hadirnya proses pemilu yang jujur dan adil gitu. Karena dan ketakutan itu harus kita maknai sebagai bisa jadi boleh jadi kalau kemudian proses pemilu itu berlangsung dengan jujur dan adil boleh jadi mungkin bukan Prabowo Gibran yang ada pilihan Presiden Jokowi yang menang gitu loh. Dan itu akan menjadi ketakutan yang kembali berlanjut di prosedur angket dan gugatan di MK ini Bang. Oke. Dan saya berkeyakinan kalau ketakutannya saja berlanjut penyanderaan dan pemungkamannya pasti berlanjut. Oke. Menarik nih tadi Bu Melky katakan novel bahwa seandainya pilpres dan pemilu ini berjalan fair adil maka kemungkinan besar yang memenangkan pilpres ini bukan Prabowo Gibran. Menurut novel gimana tuh? Ya jelas loh Bang. Maksudnya Gibran ini kan kita entah dari antabranta namanya kan. Kita mengerti apa belajar sedikit ilmu politik kan strategi politik dan ini kan antabranta kan. Maksudnya ini ada ketumpar pol yang secara historikal panjang perjalanan politiknya pengalaman politiknya. Ada banyak ketumpar pol di dalam koalisi itu kan. Tapi pertanyaannya ada berapa yang disandera misalnya. Jadi memang kalau kita melihat per hari ini ya ya ini Gibran ini entah dari mana datangnya pada akhirnya ya jadi alat untuk menyandera semuanya Bang. Jadi ya menurut saya kekuasaan selanjutnya bakal rentan dan ini menjadi kondisi demokrasi kita bakal menjadi alat ya pembungkaman saling membungkam. Jadi kita gak tahu lagi makna kebebasan itu apa makna kebebasan berekspresi itu apa orang gampang dibungkam orang gampang dikriminalisasi. Oke. Teman-teman di mahasiswa pun bahkan salah satunya Melky ini kan salah satunya Melky Oke kalau menurut Melky apakah Anda melihat bahwa pembungkaman ya itu akan semakin masif nanti dilakukan oleh rejim ini untuk membungkam suara-suara kritis sudah pasti bang jadi rezimnya presiden Joko Widodo ini kan sebenarnya membungkam sudah cukup lama tapi baru masyarakat sipil kemudian luar biasa panas dan marah itu 2-3 tahun terakhir gitu kan bahkan pembungkaman ini sedang dilakukan oleh rezim yang pada dasarnya adalah rezim sipil Pak Joko Widodo Pak Joko Widodo itu bukan orang militer dia bahkan bukan antek-antek order baru sejak awal yang penuh dengan syarat militeristik Pak Yusuf kala wakionya Presiden Jokowi di periode pertama pun orang sipil sekarang Pak Maruf Amin bahkan seorang ulama yang setiap harinya mempropagandakan soal kebaikan kedamaian dan juga hal-hal baik jadi ini adalah rezim sipil dan hari ini kita marah akan rezim sipil yang kemudian mengakukan pembungkaman yang gila-gilaan ketika ini berlanjut di Prabowo-Gibran sudah pasti pembungkapannya akan sama dan bahkan lebih parah kita tidak boleh lupakan keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang mengatakan bahwa Prabowo memang betul menculik aktivis-aktivis pro-demokrasi di akhir tahun 90-an dan ini sudah menjadi salah satu bukti bahwa orang yang hari ini terpilih adalah orang yang punya track record tidak suka dengan suara-suara masyarakat kritis dan sudah pasti itu pun bisa kita lihat selama prosedur kampanye ini kampanye pemilu kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang terafiasi mendukung 01 atau 03 itu dengan gampang sekali dipidana masuk proses hukum dan lain sebagainya dibungkam bahkan masyarakat sipil dan mahasiswa yang tidak mengafiasikan dirinya ke 01, 02, 03 pun terus dibungkam orang tua saya sampai didatangin bang ke rumah kita juga bisa melihat tiap harinya teman-teman forum anomali ini di retas hp-nya whatsapp-nya dan lain sebagainya saya pun di kasus-kasus sampai kasus-kasus yang terakhir itu saya pun bisa melihat banyak sekali sampai hari ini serangan-serangan digital yang masuk afik juga kemarin kita bikin acara di makasar pare-pare tiba-tiba dibungkam juga kita gak boleh dateng sampai ketua karang taruna sosial ngomong melki afik dan kawan-kawan jangan ganggu selawesi selatan dan lain sebagainya ini kan pengerahan masyarakat sipil organisasi masyarakat untuk saling dibenturkan agar tidak ada lagi orang-orang yang berani mengkritisi kekuasaan kampanye saja sudah begitu bang apalagi prosedur ketika dia terpilih jadi saya sudah yakin lah itu pasti pembungkamannya akan 2-3 kali lipat lebih parah dan ketakutan masyarakat sipil 2-3 kali lebih parah tapi saya selalu percaya kalau pembungkaman dan penutupan jalur-jalur kebebasan sipil itu sudah semakin parah artinya revolusi sudah dekat jadi revolusi sudah dekat ya Melky oke kalau Bu Novel merasakan juga pembungkaman seperti yang dirasakan Melky ya terasa itu waktu kemarin terutama pas di selawesi bang jadi kami ini rombongan datang ke Sulawesi di kampung saya di pare-pare tiba-tiba diskusi kita diubarkan tiba-tiba bisnis ayah saya didatengin sama polisi bisnis didatengin ditanya izinnya segala macem padahal sebelumnya gak pernah sebelumnya gak pernah seperti itu nah terus per hari ini di jalanan itu yang lucu sekarang ketika kita aksi itu selalu ada aksi tandingan itu fenomena yang menarik juga bahkan kantor ICW kantor ILBH di demo gitu masyarakat sipil sendiri jadi pembenturan dan pembungkaman ini per hari ini caranya semakin beragam dari kekuasaan ini kalau dulu mungkin pakai bansos pakai apa beasiswa dan lain-lain per hari ini masyarakat sipil yang ditabrak-tabrakin kalau dulu pembungkamannya itu didekati ya kamu sekolah keluar negeri kamu keluar negeri kamu kemana gitu kan per hari ini caranya lebih lebih beragam jadi ada gerombolan dari mana dibayar gitu kan terus demo kantor NGO terus kita demo di jalan tiba-tiba ada aksi tandingan misalnya kita bilang pemilih curang tiba-tiba ada pemilih damai jadi intimidatif ya intimidatif oke jadi sekarang yang Anda hadapi ini intimidatif ya kalau dulu yang dihadapi mahasiswa-mahasiswa caranya didekati diiming-imingin ya gitu ya dikasihkan sesuatu kalau ini sekarang diintimidasi ya caranya banyak sih bang saya gak tau ya di apa di medsus terutama itu buzzer itu gila-gilaan itu kata-katanya yang keluar kreatif bang jadi pemerintahan hari ini kreatif tapi daripada kreatif mencari solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan melemahkan para koruptor dia kreatif untuk memungka masyarakat saya paham betul bahwa Melki Afik Noval sudah semakin marah marahnya tidak bisa terbendung lagi oleh karena itu dia bilang kalau udah gak terbendung maka dia akan melakukan reformasi jilid 2 sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad speak up